Intro Kantor pengawasan dan pelayanan Badan Cukai Pekanbaru Membawahi 5 pelabuhan laut dan 1 bandara Pelayanan di bandara kita melayani 4-5 flight internasional Personil kita 97 orang mengawasi dan melayani semua kegiatan yang ada Alhamdulillah kalau memang dicukupkan itu cukup Tinggal bagaimana kita meningkatkan kemampuan SDM Sehingga mereka bisa melakukan pengawasan dan pelayanan dengan lebih baik Baru ya Bu ya? Baru? Baru dulu Nah cek sebentar ya Berapa banyak? Hah? Berapa banyak? Satu Bisa saya lihat infoisi? Boi, tak bisa lihat kecil tadi di bongkar-bongkir itu Tidak dibawa Pak Tidak dibawa? Tidak dibawa? Tidak Berapa harganya ini? 59 ya ada diskon 59? 59? Juala Singapur? Juala Singapur? Iya Pak Terima kasih Terima kasih Pakai resep dokter ya? Iya Sekali berapa lama ya Bu? Tiga bulan Tiga bulan sekali pulang ke Malaka Putin berarti ya? Putin ini dia ada ke setahun ini Tiga makan ini baru dilanjutkan Berarti ini satu paket obatnya Satu paket ya Cuma ini obatnya yang lain? Iya, enggak ada lagi Saya boleh lihat enggak Bu? Boleh Dari dokter Kalau penumpang dari Malaka Itu khususnya Sebagian besar adalah Penumpang yang berobat ke Malaka Artinya ketika pulang Itu penumpang yang sakit Membawa Ya berbagai macam obat lah Sebelumnya Ibu udah pernah berobat di Petan Baru? Udah Berobat di mana Pak? Ya Berobat di mana? Di Eka Eka hospital ya Di samping obat-obatan Ini pemeriksaan kita selanjutnya Kalau dari analisa Tementara teman-teman Ini buah Sebentar ya Bu dalam anturan karantina Kalau bawa buah ini Ibu harus dikletkan dulu di karantina Harus laporkan dulu di karantina ya Tadi ibu baca enggak pemberitahuan pabean Yang tadi ibu isi? Enggak tahu ya Bawa hewan, ikan, dan tumbuhan Termasuk produk yang berasal dari Hewan, ikan, tumbuhan Ada buah kan? Nah ibu harus laporkan Sama petugas karantinanya Ini paspornya ibu Nanti ibu ikuti petugasnya ya Buah itu harus dilaporkan Di kasem bom Kemudian nanti Karena ada petugas karantina Yang stand by disini Keserahkan ke mereka Nanti mereka bawa ke ruangan Diberikan aturan Nanti kalau misalkan Kalau jumlah besar Biasanya sih dipusnahkan Karantina harus memastikan Bahwa buah ini Tidak mengandung hama Tidak mengandung penyakit Yang layak konsumsi Atau tidak menularkan penyakit Ketanaman-tanaman yang ada di Indonesia Itu tubuhnya Harapan kita Ketahui peraturan ini Dan agar ditaati Kita juga nyaman Petugas nyaman Penumpang juga nyaman Sehingga berkunjung ke pekan baru Itu terasa Menyantaikan Terasa lebih menyenangkan Pintus Ada aturan Nanti Zipus Pintus grupo Ketanaman